Halo selamat datang di Sultan 2020 hari ini ada berita baru dari World of Worship tentang perubahan di Tech 3 pada Tech 3 itu seperti ini ya Nah disini khususnya di Jerman dan di USSR di Sovietnya ini rencana mereka tentang perubahan yang akan datang yaitu masuknya dua kapal yang pertama delni dan perusen Hai di awal 2022 2 kapal tier 10 yang bisa di riset akan ditambahkan ke permainan yaitu delni dan perusen delni adalah destroyer ya bergembang dari Soviet destroyer yang kelas Tusken yang komandannya ini ya yang paling mantap yang ditingkatkan berdasarkan beberapa perangan ke dalam akun dia berbeda dari prototipnya dalam dalam komposisi torpedo dan sangat ditingkatkan dalam sistem artileri yang di yang mana didesain untuk setelah perang Hai kapal ini dipersenjatai dipersenjatai dengan 130 milimeter mili mili dalam tiga turet Hai pintu red jadi dalam satu turet ini karena dua Hai jadi ini satu ini satu di belakang satu ya hai 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 Hainya satu dua belakang satu hai 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 P armornya sangat bagus untuk kelas destroyer Hai dan juga ada dipersenjatai dengan torpedo yang sangat efisien Sementara Delny Itu Delny ya Gambarnya Prusen dari Jerman Battleship Adalah varian Dari proyek Battleship Kelas H Senjatanya 457 Millimeter Diletakkan dalam Empat Turet Kapalnya Armornya sangat Bagus Sekundari Senjata sekundarinya juga Menonjol Dan ada Hydroacoustic Surge Ini berapa ini Tempat Turet Jadi ini Di Depan 2 Empat Turet Parameter Kapal Delny dan Prusen ini Akan menggantikan Kalau Delny akan menggantikan Kabaros Dan Kalau Prusen Akan menggantikan Grocer Kurvus Di Tektri Di Tektri Pohon Apa namanya Langkaian itunya Yang mana T2 kapal ini Lebih bagus Progresifnya Dalam Pertempuran Dan Gameplay Dari cabang Dari cabang Dari cabang Dari cabang Dua kapal ini Dia Kamau Delny Mirip Tasken Dalam Bentuk Permainannya Dan Spesifikasinya Lebih mirip Tasken Daripada Kabaros Delny Armornya Lebih ditingkatkan Armor Dernuni Ini Lebih Jauh Tingkat Apanya Lebih baik Jauh lebih baik Daripada Tasken Ya Prusen Melanjutkan Konsep Dari Ciri khas Jerman Kapal Peran Jerman Di bagian ini Memang Senjatanya Sedikit Tetapi Kaliber Senjata Tersebut Sangat Jauh Sangat Bagus Ya Jadi Kompensasi Atas Sedikitnya Senjatanya Tapi Kalibernya Luar biasa Disamping itu Kapal ini Sama Hampir sama Dengan Grocer Kurvus Dan Battlesheet Jerman Lainnya Dalam Fitur-fitur Fiturnya Jadi Fitur Standar Sapa Gimana Fitur Standar Dari Kapal Jerman Informasi Lebih lanjut Bisa kita Anda lihat Di Di Bloknya Nah Detail perubahan Ini ada Kompensasi Karena Kita Ada Kehilangan Tentu ada Kompensasinya Nah Ketika Delney Dampereusen Ditambahkan Ke Tectree Kabaros Dan Grocer Kurvus Akan Menjadi Kapal Spesial Artinya Biaya Dasar Dari Kapal-kapal Ini Akan Dikurangi Jadi Kalau Misalnya Tunggu Mana Dia Jadi Kalau Jerman Ini Kan Biayanya Untuk Memperolehnya Adalah Risernya Harus Rp255.000 Dan Biayanya Rp17.500.000 Kredit Itu Akan Dikurangi Dan Anda Bisa Menyewa Memiliki Komander Dari Kapal Yang Lain Ya Maksudnya Kapal Lain Tapi Negaranya Sama Untuk Mereka Tanpa Ada Penalti Dan Tanpa Butuh Training Tambahan Biasanya Kalau Pindah Komander Itu Kan Harus Ada Training Tambahan Ini Tidak Jika Anda Telah Memiliki Kapal Dua Kapal Ini Kaba Ross Dan Grocer Kurvus Anda Tidak Akan Kehilangan Kehilangan Mereka Dua Kapal Tersebut Akan Tetap Ada Di Akun Anda Jika Telah Meriset Salah Satu Kapal Tersebut Tetapi Belum Membelinya Dengan Koin Dengan Kredit Media Kredit Atau Jika Anda Menjual Kapal Tersebut Atau Sudah Mereset Brunch Tersebut Maka Kapal Itu Akan Otomatis Ditambahkan Kembali Ke Akun Anda Kapal Tersebut Akan Mempertahankan Upgrade Unik Mereka Seperti Kamuflasi Permanen Yang Telah Dibeli Jika Belum Membeli Kamuflasi Permanen Tipe 20 Jadi Tipe 20 Ini Untuk Khusus Untuk Kabar Os Dan Grover Korpus Maka Anda Akan Mendapatkan Gratis Tipe 20 Ini Komander Yang Ditugaskan Pada Kabar Os Dan Grover Korpus Akan Dipertahankan Spellisiasinya Jadi Upgrade Upgradenya Tetap Dipertahankan Seperti Ini Nah Ini Kalau kita Sudah Seperti Ini Dia Akan Tetap Itu Itu Ini Dan Dan Perusen Tak Bisa Didapatkan Hanya Telah Di Research Dan Membelinya Di Tech Tree Bagi Bagi yang Belum Belum Memperoleh Kaparos Dan Grocer Korpus Ini Akan Dapat Membelinya Dengan Kual Ya Seperti Saya Ini Karena Belum Dapat Nah Nanti Di awal 2022 2022 Akan Hilang Digantikan Dengan Rusen Dan Kalau Ingin Membelinya Harus Dari Armory Nah Disini Dia Akan Tampil Disini Membeli Dengan Quorm Jadi Kalau Sekarang Kan Baru Oya Parsi Sudah Yushin Yushin Ola Itu Yang Datang Akan Seperti Itu Marinya Ola Ola Seluruh pemain yang telah memperoleh kamu Permanen untuk Kabaros dan Grover Kulfus Ketika kapal tersebut dikeluarkan dari Tektri Mereka otomatis akan memperoleh kamoperasi permanen Untuk Delni dan Prusen Beruntunglah Anda yang sudah memiliki Kabaros dan Grover Kulfus Moskwa Pada update 095 Perubahan Tektri yang sama juga diterapkan pada Soviet Cruiser Bagian Soviet Cruiser Yang mana Moskwa akan digantikan oleh Alexander Nevsky Dalam kerangka perubahan tersebut Anda pemain yang telah memiliki kamoperasi permanen untuk Moskwa Tidak akan mendapatkan kamoperasi permanen untuk Alexander Nevsky Aturan Aturan Krediting ini Penggantian ya Penggantian kamoperasi Ketika Menggantikan Mengganti kapal Di Tektri Sekarang berubah Dan kami telah membuat keputusan Untuk mengkredit Kamoperasi Untuk Pemilik Cruiser Moskwa Seluruh Pemain yang telah memperoleh Permanen Kamoperasi Untuk Moskwa Di akun mereka Ketika Update 095 Diluncurkan Maka akan memperoleh Kamoperasi permanen 20 Untuk Alexander Nevsky Selama Seminggu Dalam minggu ya Dalam minggu Update 095 29 Dirilis Dan bagi anda Yang sudah memiliki Kamoperasi permanen 20 Akan memperoleh 5.000 Doblon Sebagai Kompensasinya Nah itu dia Jadi Detailnya akan Diumumkan lagi ya Kita harus Lihat Perubahan Perubahan Perubahannya Seperti apa Nah Itu dulu Berita terbaru Dari World of Worship Mudah-mudahan anda terbantu Dengan perubahan ini Dan bagi anda yang belum Bermain Silahkan Gunakan Referral saya Untuk bermain Kita akan menjadi Shipmate Yang mana Shipmate ini akan Menguntungkan bagi kita Berdua Apalagi Kalau kita Bermain secara Division Kebetulan Kapal saya Juga masih Banyak yang Level-level rendah Nah Saya undang anda Dan Jangan lupa Like dan subscribe Jika Anda merasa Terbantu Terima kasih Salam Terima kasih